Berikut perbandingan antara tailor-made dan custom-made. Untuk custom-made, source code yang diberikan terbatas pada hasil kustomisasi. Waktu implementasi dan kustomisasi relatif lebih cepat, mungkin harus menyesuaikan proses bisnis, dan hal ini mungkin harus menyesuaikan proses bisnis. Untuk tailor-made, seluruh source code dapat diberikan kepada perusahaan waktu develop dan implementasi sangat lama tergantung kompleksitas fungsional. Selanjutnya, resiko keberhasilan bisa saja 50%-50% tergantung pada kemampuan vendor dan kesiapan tim counterpart. Lalu, mengapa hal ini disebut dengan elastis? Yang pertama, berdasarkan fitur atau fungsi. Seperti contoh, internet banking memiliki fitur yang beragam, dari paling umum sampai fitur-fitur yang khusus. Selanjutnya, detilasi setiap fitur sangat mungkin berbeda. Berikut adalah contoh dari fitur-fitur internet banking. Yang pertama, manajemen masyarakat. Yang pertama, manajemen nasabah, layanan informasi rekening, layanan informasi transaksi, transfer antar rekening, pembayaran kredit, transfer antar bank, pembelian, pembayaran, informasi tagihan, cash management system, bulk operation, schedule operation, system approval, reporting, dan pembayaran di situs eksternal. Lalu, berdasarkan non-fungsionalitas, di mana aspek non-fungsionalitas dari aplikasi bisa berbeda, tergantung pada kapasitas, keamanan atau security, customizability, manajability, seperti contoh, system monitoring, integration support, dan dukungan platform. Yang ketiga, berdasarkan lisensi, di mana faktor yang mempengaruhi pemberian harga untuk lisensi. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi pemberian harga untuk lisensi. Yang pertama, di mana skala berdasarkan perusahaan pengguna transaksi atau aktivitas. Di mana skalanya berdasarkan skala perusahaan pengguna dan skala transaksi atau aktivitas. Selanjutnya, mengenai kondisi pasar, yaitu persaingan antara vendor software sejenis, dan jumlah permintaan atau pengguna software sejenis.